Hai kok kirim ke atas DLC nyala milikannya Oke ada video kiriman dari teman tentang kasus vario 150 yang ini remote-nya dia konek kenop bisa diputar cuma indikator kunci indikator DLC semuanya enggak nyala ini hanya gara-gara remote-nya error meskipun diganti baterai ternyata remote-nya ini error jadi termasuk kasus baru ataupun pengalaman baru ketika remote ini hilang hilang sinyal yang mengirimkan SCU yang mengirimkan ID ke EJU ID EJM nya maka yang terjadi yaitu full pom tidak mendengung starter juga tidak bisa semua kelistrikan mati total walaupun remote ini berdekatan dan kenop bisa diputar tapi ada indikasi kedip pada speedo bahwasannya remote ini dalam posisi lock oke untuk hasil akhir dari kasus kemarin yang ngirimkan video dari teman saya ini remote cadangannya dicari sama yang punya motor dan Alhamdulillah berhasil semuanya DTC anak kunci DTC DLC nya dia semuanya nyala full pom juga bisa dengung double nya juga bisa Oke berarti ini hanya kasus pada remote yang hilang koneksi remote utamanya dia hilang koneksi bisa juga error mungkin ketika remote ini aktif walaupun warna hijau kenop bisa diputar tapi dia sinyal yang dikirimkan dari remote ini yang mengirimkan ID key nya terus diteruskan SCU mengirimkan ID EJM nya ke itu ecu dia nggak nyampe karena sinyalnya dari remote dia error gampang-gampangannya dia gitu jadi untuk kasus kemarin saya suruh bongkar speedo saya suruh lepas speedo takutnya ada konslet di area speedo ternyata setelah dilepas speedo pun setelah dilepas speedo pun motornya kasusnya juga tetap sama full pom pom juga nggak dengung tapi ketika remote cadangannya India ketemu dan remote yang cadangan ini istilahnya masih dalam kondisi yang baik sinyalnya juga masih bagus begitu kena kontak di on semuanya kelistrikan normal mulai dari full pom bisa dengung double starter juga bisa otomatis pengapian juga pasti ada ini ini kasus baru walaupun saya nggak punya media saya juga nggak punya yang namanya istilahnya medianya langsung saya juga belum punya pengalaman baru ini hanya berbagi informasi sederhana mungkin barangkali kedepannya dapat kasus yang sama ini ada manfaatnya jikalau remote ini lemah maka full pom pom dia nggak dengung ini kan nggak ada kaitan nih tapi memang ini nyata bahwasannya kiriman sinyal IDK yang dikirimkan ke SCU ini dia nggak mampu melaporkan timbal baliknya yang ditirimkan IDHM nya sampai ke ECO sehingga full pom dia nonaktif istilahnya dia meng-cut untuk meng-off-kan dari full pom maupun pengapian itu fungsi dari remote tersendiri jadi kemarin juga bercerita kabel habis diodal adil dibelai silahkan dicari yang konsen nggak ada yang konsen ternyata hanya remote nya saja yang error ataupun hilang konektivitas oke ya Mas Bro itu gambarannya jabarannya seperti itu dan untuk kasusnya varionya juga selesai sayangnya nggak sempat kerekam intinya permasalahannya ini sudah clear bahwasannya ini error remote pada remote utama untuk remote cadangannya dia masih normal jadi bagi teman-teman mengalami kasus yang sama ataupun serupa solusinya bagaimana ini kita bisa cari remote cadangan kalau remote cadangannya nggak ada berarti kita menghidupkan dengan cara menyalakan motor dengan cara memasukkan ID barcode ataupun ID tagnya kalau ID tagnya lupa ataupun hilang juga itu yang repot nah itu caranya ada dua yang satu pakai remote cadangan dan yang kedua pakai ID barcode kalau semuanya hilang ya harus kirim SCU nya dulu baru kita nanti proses daftar remote baru oke sekian informasi sederhana di mana saja mudah-mudahan ada kurang istilahnya ada manfaatnya keesokan hari apabila mengalami kasus yang serupa oke semoga bermanfaat salam dari JJ channel semoga beradaan mantap selamat menikmati selamat menikmati